Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya akan coba membuat nasi goreng ini ada nasi ada telur dan nanti bumbunya pakai sajiku nasi goreng rasa pedas ya untuk cara pembuatannya kita langsung eksekusi di dapurnya mamahina langkah yang kita persiapkan yaitu ada wacan kita masukin minyak goreng secukupnya aja dengan api sedang ya seharusnya bumbu sajiku nasi goreng rasa pedas kita masukkan ke dalam sini semua aja setelah itu telur ya dimasukkan terus diaduk merata ini ini kalau sekiranya udah seperti ini langsung dimasukkan nasi ya terus kita aduk-aduk terus ditambahkan kecap bango kecap bango atau kecap yang lain juga bisa sedikit aja seperti ini terus diaduk-aduk lagi kebetulan saya pakai ini ya pakai ulek-ulek biar merasuk ke dalam kita ulek-ulek oke oke sepertinya sudah matang sudah siap saji kita angkat dulu ya ini nasinya sudah diangkat terus disajikan ke dalam piring seperti ini oke guys sudah siap menjadi 3 piring dan nasi goreng siap disantap sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh